Untuk bahannya siapkan 4 butir telur ayam suhu ruang ya 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 1 bungkus vanili bubuk atau setengah sendok teh Dan 1 sendok teh SP Mixer sampai kental berjejak kurang lebih 10-15 menit Oke ini sudah cukup Untuk mempertajam warna mau saya tambahin 2 tetes pewarna kuning telur Terakhir masukkan 85 gram margarin cair Aduk menggunakan spatula Kemudian tuangkan ke loyang ukuran 20x20 ala si kertas roti bagian bawahnya saja Ratakan dengan sumpit atau tusuk sate supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan Hentak-hentakan sebentar Panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 30 menit Kalau bolunya sudah benar-benar dingin sekarang kita akan membuat buttercream Cukup menggunakan 2 bahan siapkan 100 gram margarin dan 70 gram susu kental manis Kalau teman-teman suka manis bisa dibikin 100 gram Mixer sampai mengembang putih pucat dan lembut Buttercreamnya sudah jadi 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 selamat menikmati saya akan menggunakan tiga jenis topping oke guys sampai di momen yang paling saya suka yaitu ijib ijib ini dia guys dalamnya sekarang kita coba serius ini moist banget bolunya benar-benar lembut lihat guys asli ini resepnya recommended banget cukup sekian video pembuatan cake potong ekonomis yang super lembut kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa dukung channel dapur berbagi ilmu dengan cara klik subscribe like komen share dan bunyikan loncengnya selamat mencoba bye-bye